Hai Juli, kembali lagi dengan kami The Juli Rewind lagi, di bulan November, masih di November Jadi kalau kalian lihat baju kami masih sama, itu kita streaming Nggak putus-putus, sampai jam 12 malam Terus bekerja ya Oke, tentang berita yang ini Oke, tentang Raul Lemos Apakah kalian mengenal istrinya Raul Lemos? Oke Tante Chris Dayanti Apa lagunya ya? Semua tumbuh jadi satu, itu ya? Bener nggak sih? Oh iya! Seumur hidupku Itu lagunya fenomenal dan aku sangat suka Iya bener ya, lagu-lagu itu ya? Emang lagu-lagu itu ya? Betul, lagu-lagu bagus yang easy going, easy listening, aku suka banget Aku mau baca komentarnya nih, komentar-komentarnya si Netizen yang julid-julid banget Tentang katanya, Om Raul Lemos itu ngomong tentang perselingkuhan Yes, kalau nggak salah itu dituliskan di Instagram-nya si Oh Dan dikira itu perselingkuhan dari Chris Dayanti Kita nggak tahu juga sih Kita nggak tahu, jangan berasumsi Boleh berasumsi kalau tidak ada bukti dan fakta Ya kita lihat komentar Netizen Dari Hartini Hartini Dia bilang mengapa orang baik selalu ketipu Kalau dia baik nggak mungkin dia merebut bini orang ya kan? Oke Karena waktu si Om Raul Lemos itu berhubungan dengan Tante Chris Dayanti Itu statusnya masih resmi sepertinya kalau nggak salah saya nonton di berita gosip Suami istri Suami istri dari Anang, Om Anang Hermansyah Syah, Tante Lemos nya juga lagi masih punya istri kan? Yes betul Dua-duanya masih ada pasangan Biarin lah itu urusan mereka Kita coba pengamat lagi ya Lagi dari San San Nggak usah sok merasa, eh nggak usah sorry Nggak usah sok merasa dihianati Bayangkan perasaan Anang dulu pas anaknya lagi kecil kau sakiti hati jangan memilih aku bila kau tak sanggup setia kita dari Farel Rahidi dasar Tremus emang lo dapat KD bukan dengan cara selingkuh Tremus lu kira ini termos kali ya itu yang dibilang karma dibayar dengan tunai instan lanjut Cecep Ibrahim kayaknya yang namanya selingkuh udah biasa deh dikarangan selebritis kayaknya udah makanan sehari-hari ya Bu jadi kita nggak boleh kaget sih dan itu hak masing-masing sih selingkuh itu hak masing-masing cuman ya kasihan aja yang jadi korban si perselingkuhan itu ya anak-anaknya tapi memang banyak yang bilang bahwa laki-laki itu yang setia itu sangat susah ya apalagi di zaman sekarang jadi buat kalian berjurit laki-laki setia tolong komen di bawah biar kita hubungi kita butuh laki-laki yang setia ada iya dari Selly Bundai selingkuh teriak selingkuh ya lagi-lagi ya sama lah kayak orang maling teriak-maling yaaas ya lumrah manusia coy tapi kan kita harus memaafkan yang namanya masa lalu masa diungkit-ungkit orang pernah melakukan kesalahan tapi orang juga bisa memperbaiki memperbaiki kesalahan ya kita harus memberikan kesempatan pada orang lain jika orang lain itu salah kita sangat bijan berikan mereka kesempatan kedua dan ketiga lanjut, apa lagi? udah selesai ya tentang Om Raul Lemus yang ngomong di Instagram di Prisly oke jangan lupa apa kah? like, comment, and subscribe, setelah klik kencangnya jangan lupa di share ya ke temen-temennya dan saudara-saudaranya yang paling penting oke sampai jumpa di kontel berikutnya bye